Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 yang mengatur persidangan online menjadi perhatian setelah hakim mengabulkan permohonan sidang offline Rizik Shihab. Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir dua narasumber yakni anggota Komis 3 DPR RI Arsul Sani dan juga pengamat hukum pidana Kudri Sitompul. Pak Arsul selamat malam. Selamat malam Api. Iya, Pak Kudri Sitompul selamat malam. Selamat malam, selamat malam Pak Arsul. Selamat malam Bang Uco. Baik, semua narasun bisa saling mendengar. Kita langsung mulai pembahasan ini. Pak Arsul saya akan langsung ke Anda. Kenapa Anda mendorong sampai sejauh EMA harus merevisi perma nomor 4 tahun 2020? Kenapa sebelumnya ini tidak muncul? Ya, karena kan begini. Ketika perma tentang persidangan online itu dikeluarkan, pada saat itu, itu kan kebijakan PSBB-nya ketat. Nah, sekarang ini pemerintah kan kemudian bergeser dengan PPKM. Kemudian daerah-daerah juga dibagi dengan zona-zona. Nah, kan ini kemudian tidak bisa disamakan antara yang zona merah dengan yang zona orange atau hijau. Kan harus begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi, jangan kemudian peraturan prosedur itu ketinggalan kereta. Oke, Pak Hudri, Anda sependapat dengan Pak Arsul atau lebih baik dikembalikan saja ke pertimbangan dan keyakinan hakim? Ada pengungkapan dalam bahasa Belanda bilang, doing your reason, dreameningen. Artinya apa? Kalau ada dua pendapat, ada dua orang alih hukum, pasti pendapatnya ada tiga gitu. Ya, begitu Pak Arsul ya. Nah, jadi dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Pak Arsul Rakyat ini. Satu, peradilan online atau e-court itu adalah peradilan masa depan. One day kita akan menuju ke sana. Iya kan? Di dalam teori hukum menyatakan, hukum itu tidak statis. Hukum itu selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman yang ada di dalam masyarakat. Mengikuti perkembangan peradaban yang ada di masyarakat. Mengikuti perkembangan teknologi. Prinsip ini dianut oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, Hakim wajib mengikuti dan menggali perkembangan yang ada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ini, ketentuan ini adalah mengikuti teori yang menyatakan hukum itu selalu berubah. Hukum itu berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, jadi menurut saya, karena sekarang kita tahu bahwa komunikasi melalui katakan internet yang kita sebut online ini, itu merupakan satu keskenisayaan. Nah, jadi saya kira peradilan yang ini bisa dikembangkan ke depan. Apalagi sampai sekarang, di dalam KUHAP itu, salah satu azadnya itu adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, kita tahu di dalam era revolusi industri 4.0, itu semua kita sudah melakukan digitalisasi. Jadi, saya kira, kita kedepannya itu adalah akan menuju ke peradilan yang online, atau kita sebut e-corp. Jadi, sebenarnya perma nomor 4 2020 ini tidak ketinggalan kereta, seperti yang disampaikan oleh Pak Asul tadi, Pak Hukum. Nah, justru ini adalah visioner, protektif. Oke. Nah, jadi misalnya World Bank, World Bank itu memberikan satu indikasi namanya good practice score. Good practice score itu dilihat seberapa efisien dan seberapa ringan peradilan, seberapa mudah orang mengakses. Jadi, apalagi di dalam geografi seperti Indonesia yang negara kepulauan, itu saja. Bisa jadi memudahkan gitu ya, dan juga menjadi terombosan yang baru mengikuti perkembangan digital dan kebutuhan masyarakat. Jadi, kalau menurut saya, kalau misalnya ini, nah, satu lagi ini. Baik, kita harus jeda Pak Hudi, satu laginya saya tahan dulu, nanti saya juga minta tanggapan dari Bang Arsul dengan perbedaan pendapat ini. Dan kemudian, alasan gangguan kendala teknis yang sempat disampaikan, jika dilakukan secara virtual, apa cukup di perma nomor 4 tahun 2020? Pasal 17 dijelaskan, kalau ada gangguan teknis, bisa sidang diskors dan juga ditunda. Apakah cukup seperti itu? Kita lanjutkan pembahasan sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan. Bang Arsul menanggapi bahwa ternyata Pak Hudi punya pandangan yang berbeda gitu, soal sidang offline atau online. Dan mungkin bisa dikaitkan dengan drama jalannya persidangan sebelumnya, ada kuasa hukum yang menolak sidang online, berteriak, membuat kericuhan, sampai kemudian walk out. Ini kan banyak rangkaian, sampai kemudian ada pertimbangan sendiri bagi hakim untuk memberikan kesempatan adanya sidang offline. Tapi ya, saya kira kalau soal apa, katakanlah ada kegaduan dan segala macam itu soal lain. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang disampaikan Pak Hudi, si tombol itu harus dengan asumsi. Asumsinya bahwa jaringan internet di seluruh negara ini sudah 4G, sudah bagus. Faktualnya kan tidak seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat misalnya di Amerika, sekarang kan lagi rame itu ada sidangnya si cowokin itu, yang polisi. Itu kan juga tidak kemudian dengan online. Karena apa? Karena dalam perkara pidana, yang dicari, yang digali oleh majelis hakim, itu adalah kebenaran materiel. Kebenaran substantif, keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Nah, ini yang harus dibedakan ikod ya, sepenuhnya saya setuju diterapkan untuk perkara-perkara perdata. Atau tata usaha negara yang basis. Oke. Untuk yang sidang rizik pembacaan eksepsi besok, Anda setujunya, gerik kacamata Anda, sebaiknya offline atau tetap online? Dengan segala pertimbangan. Nah, jadi begini, sidang ini jangan kemudian diberhadap-hadapkan semuanya harus online atau semuanya harus offline. Jangan seperti itu. Hal-hal yang seperti pembacaan dakwaan ya, kemudian pembacaan eksepsi, hemat saya bisa online. Tetapi begitu pembuktian, cross-examinasi seperti keterangan saksi ya, sampai nanti keterangan berdakwa, hemat saya harus offline. Apa masalahnya dengan offline? Kalau masalahnya itu adalah untuk protokol kesehatan, wong ini persoalan cuma di ruang sidang ada beberapa orang saja. Majelis Hakim ada tiga, panitra, pengganti dua, paling, JPU, dan penasehat hukum masing-masing lima terdakwa satu. Kalau persoalannya kemudian menghindarkan kerumunan, nah ini soal lain lagi. Di sana ada kemudian tugas, ya, kamtik mas dari Polri kita. Tugas pengamanan dari Polri kita. Nah, itu yang kita serahkan kepada Polri untuk menangani soal itu. Baik, Pak Kudri Anda mau menambahkan bahwa kita memahami juga pertimbangan Hakim sebelumnya menyatakan sidang tetap online karena dikhawatirkan adanya kerumunan dari pendukung Rizik Syihab, tapi ternyata keputusan yang berbeda diberikan untuk pembacaan eksepsi dilakukan secara offline. Hakim yang awalnya bersikuku tetap online kemudian berubah jadi offline dengan catatan jaminan dari kuasa hukum tidak adanya kerumunan. Nanti akan ada evaluasi. Apa bisa seperti itu offline, online sesuai dengan kondisi? Sebelum sampai ke sana, saya akan menurutkan tadi ini supaya publik mendapatkan informasi yang tepat ya. Pertama, PERMA ini diterbitkan bukan karena ada pandemi COVID-19. Kita bisa lihat pertimbangan dari PERMA itu, ya kan? Pertama itu adalah di dalam undang-undang kekuatan kehakiman, kewadilan kita itu prinsipnya adalah sederhana, cepat, dan kekaya ringan. Nah, apa caranya itu? Salah satunya karena ada kemajuan teknologi. Terus kedua, dikaitkan dengan program Cetak Biru Pembangunan Mahkamah Agung dalam 25 tahun. Yaitu dari 2010 sampai 2035 menuju peradilan yang modern. Nah, butir ketiganya dikatakan dalam hal-hal keadaan tertentu, karena ada kendala dan kesulitan, bisa dilaksanakan peradilan secara elektronik dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusianya itu dalam prinsip hukum acara pidana kita bukan hanya melindungi kepentingan hak asasinya di pelanggar kini, tetapi juga melindungi masyarakat, melindungi korban. Jadi, itu ada namanya equal arm. Jadi, menurut saya itu sesuatu. Nah, apa yang dikatakan Pak Arsul itu betul. Bahwa ada syarat, seperti itu, ada postialat. Jadi, suatu ketentuan hukum itu bisa jalan kalau ada tarat-tarat tertentu. Nah, memang betul. Jadi, untuk infrastruktur dan teknis itu merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab Mahkamah Agung. Nah, pemerintah ini yang harus memberikan apa? Karena ini adalah untuk mencari keadilan, memperboda akses, mencari keadilan. Nah, jadi saya setuju itu. Kita spesifikan untuk sidang pembacaan ekseksi besok hari Jumat? Nah, ya. Jadi, kembali seperti Pak Arsul bilang, misalnya ini di hybrid. Seperti di peradilan perdata yang menuju ke PERMA 1 tahun 2019. Itu betul. Seperti Pak Arsul bilang, hal-hal yang administrasi. Jadi, itu bisa dilakukan secara online. Tetapi, hakim itu juga bisa, kalau dalam acara pembuktian diperlukan, ya kan, itu bisa sidangnya offline. Tetapi, Pak Arsul, di dalam PERMA 4 tahun 2020 ini tidak ada ketentuan itu. Bahwa ini kita bisa hybrid. Nah, apakah hakim, ya, apakah hakim bisa meng-ignore hukum acara dengan sistem? Karena terinsip kita, hukumnya itu terinsipnya legalitas. Nah, ini kesulisan. Memang secara, itu benar. Kalau memang diterapkan yang di, kayak, peradilan perdata tun dan peradilan agama, fine. Tetapi, sayangnya, PERMA 4 itu tidak mengatur. Nah, ini jadi kesulitan. Tapi, apakah ini bisa? Ya, jadi menurut penerbangan saya, kalau mau online-online, offline-offline ya offline. Jadi, tidak bisa berganti switch antara offline kemudian online-offline lagi gitu. Jadi, tetap konsisten menurut Anda. Baik. Pak Arsul, silahkan ditanggapi. Terakhir, Pak Arsul. Saya sampaikan, perlunya Mahkamah Agung itu menyesuaikan, ya, merevisi PERMA 4-nya itu tadi. Sehingga hybrid sistem itu dimungkinkan untuk diterapkan. Karena kan saya memahami juga, hakim-hakim itu tidak akan keluar dari PERMA, ya. Sebagai bagian dari ketentuan hukum acara mereka. Maka, saya yang ingin saya hibu adalah justru Mahkamah Agungnya, ya. Sehingga tidak perlu terjadi ketegangan-ketegangan seperti dalam kasusnya hakim-rizik ke-habib itu. Baik. Kita harapkan besok sesuai dengan jaminan dari kuasa hukum, besok bisa berjalan dengan lancar, sidang offline, dan pembacaan eksesi dari Rizik Jep. Terima kasih atas diskusi kita, Pak Arsul Sani, Pak Hudut Setompul, atas waktunya di Perintan News.